Untuk ingin mengetahui alamat rumahnya dimana Enggak karena saya yakin dia laki-laki yang baik Enggak bohong sama saya Malu teteh tuh kayak tertutup gitu Akal pikirannya gitu Kamu bukan korban yang pertama Mam, ayah Kamu jangan mer... Apa ya? Kamu itu teteh tipu Kamu masuk dalam gendamnya Gendam itu kayak penunduk Manut, hipnotis Jangan lupkan saya, tidak ada salah Jangan lupa mabernya dong Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Rata Listri Saya Abang Limah Langit Di channel kesayangan kita semua Mata Langit Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat, wawafiyah Dan selalu dalam dundungan Allah SWT Nah ini ada Teh Ainur dari Bandung Diantar oleh kakaknya yaitu Pak Alkan Nah Teh Ainur ini sebenarnya adalah seorang TKW yang bekerja di Kuwahit ya Baru pulang ke Bandung sepanjang 13 hari Memang berniat untuk mengungkap sesuatu yang menjadi misteri dalam kehidupannya Aku cerita singkatnya nanti TKW lanjutin ya Jadi TKW ini selama 7 tahun bekerja di Kuwahit itu mempunyai calon suami Jadi calon suaminya ini hanya bertemu lewat video call Karena mereka berkenalan juga lewat sosmed ya, lewat Facebook ya Tapi sudah dikenalkan dengan orang tuanya Dengan keluarganya semuanya lewat video call Dan memang sudah berniat untuk serius Untuk menikah gitu Tapi ternyata dalam perjalanan ini banyak hal yang aneh Ya ceritakan tadi gimana Teh Ya emak itu apa Enggak bisa bertemu aja gitu Setiap mau ke rumah Enggak jadi, enggak jadi Sebab itu calon suaminya Jadi Tapi alamat rumahnya teteh tahu Siapa? Alamat rumah calon Calon suaminya orang mana? Orang Bogor Alamat rumah calon suami teteh tahu Alamat rumahnya Bogornya mana? Jadi selama berhubungan dia tidak pernah memberitahu alamat rumahnya Dia cuma memberitahu rumah ayah itu di Bogor, di Jalan Pajajaran Tapi kan dia juga RTRW, alamat, nomor rumah, enggak pernah kasih tahu Berhubungan sudah berapa lama? Karena dia juga sekarang enggak di rumah Karena gitu Enggak berhubungannya sudah berapa lama? Tujuh tahun Jadi selama tujuh tahun tidak tahu alamat rumahnya di mana? Jadi selama ini hanya sekedar video call-video call begitu doang Cerita-cerita Kenapa teteh tidak berpikir pada saat itu untuk Untuk ingin mengetahui alamat rumahnya di mana? Enggak karena saya yakin dia laki-laki yang baik enggak bohong sama saya Sekarang kan enggak butuh hanya percaya Tapi kita kan butuh seorang calon suami kita yang sudah kita berhubungan selama tujuh tahun Kita masih tidak pernah terpikir ingin mengetahui alamat rumahnya Kayak teteh saja misalnya mau datang ke kita kan kita kasih tahu alamat kita Paswana Amsterdam Rok Ismila nomor 2 Kalau teteh bisa mencari gitu Bisa disurvei Gimana keberadaan dia Tapi selama tujuh tahun teteh berhubungan teteh enggak tahu alamatnya Ini yang menjadi tanda tanya Iya makanya ini datang ke sini itu mau mengungkap apa yang terjadi gitu Jadi selama tujuh tahun ini sepertinya teteh itu tertutup Teteh itu enggak ingin tahu Enggak ingin menelisik lebih jauh gitu Karena orang-orang di sekitarnya yang membantu menyambungkan meninggal semua Satu persatu Ke sini itu mau diungkap apa benar apa tidak gitu ya Kalau misalkan itu benar ya mungkin ini kejadiannya seperti ini gitu ya Ini aku biar alur ceritanya jelas ya Jadi setelah orang itu pengen mendatangi teteh ada halangan Iya gitu Gimana ngomongnya Ngomongnya Ngomong saya enggak bisa datang ke rumah kamu karena ini saya udah dihadang lagi diperjalanan Kadang nenek-nenek yang hadangnya Koib Si calon suami ini memberikan pengakuan bahwa dia selalu diganggu oleh koib ketika ingin mendatangi si teteh Katanya gitu Iya gitu Terus yang teteh dikenalkan sama ibunya bapaknya itu gimana ceritanya Mereka mendukung atau gimana Enggak kak Kan dia bilang kan keluarga semuanya pada ngomong kamu beneran sama si teteh ini Jangan main-main sama cewek Ibu enggak suka kalau kamu main Kata dia ngapain aku main-main sama cewek Makanya aku kenalin sama ibu sama saudara semuanya Aku serius Gitu Udah gitu aku keburunya kesana Kekuaid Nah selama tujuh tahun berhubungan Itu siapa yang meninggal duluan di antara enam korban Yang nge-obatin Dia pernah dibawa ke Gara-gara Iya gara-gara ini Gara-gara Dia ada pas sarangan gue Jadi calon suami teteh Maaf dah ya Calon suami teteh datang ke panggungan Minta diobatin Kenapa kok saya mau berubungan dengan calon istri saya Kok selalu ada halangan gitu Nah terus Katanya ini ada yang jolim sama tetehnya Dua orang perempuan satu laki-laki satu Jadi dia itu enggak mau kita bersama Tidak mau teteh punya jodoh Karena si perempuannya suka sama calon suami saya Yang lakin-lakinya mata Mau kembali ke saya Tapi menurut penjelasannya Si calon suami berubat Kepatnya meninggal setelah ngobatin calon suami Enggak-enggak begitu langsung meninggal Ya itu sakit lagi Diobatin lagi Terus siapa lagi bers*** Pokoknya orang yang mau menyambungkan saya Dengan calon suami saya Semuanya pada meninggal Jadi korban Jadi dia itu enggak mau Saya ada konteks sama calon suami saya Yang ketiga Anak angkatnya yang ada di Brunei Anak angkatnya itu yang selalu membantu Menghubungkan Bahwa bapa masih ada hidup Bapa jangan khawatir Terus ada di Malaysia satu anak angkatnya juga Dia itu baru bulan lima Dia mau pulang Sekarang udah itu udah enggak ada Empat Berikutnya yang kalinya Di Malaysia temennya Yang mau ngantar dia ke Indonesia juga meninggal Cuman dia yang selalu Teteh dapat informasi dari? Dari *** Kan istrinya *** Telepon Telepon sama saya Teteh Suami saya meninggal Mengantarin calon suami Setiap orang yang pengen mengantarkan Si calon suami ketemu teteh selalu meninggal Meninggal bahkan dia sendiri pun Enggak bisa datang ke rumah Ini yang korban terakhir siapa? Itu anak angkat yang selama ini Jadi katanya *** ini badannya bisa menjadi mediator Suatu saat si suaminya itu masuk *** yang ngomong gitu ya Gimana ngomongnya? Yang ngomongnya memberi kabar bahwa saya masih ada hidup Bilang jangan khawatir Nah cuman terakhir itu meninggal Jadi tidak ada lagi yang menjadi wajah untuk komunikasi Iya gitu Makanya saya hilang kontak Jadi teteh ini penasaran apakah calon suaminya ini tanda tanya masih hidup atau sudah meninggal Dan ada apa dengan ini semua gitu Dengan hubungan saya kok bisa gini gitu Baik tadinya Panglima si teteh ini hanya ingin mediumisasi saja untuk mengungkapkan misteri yang dihadapi selama ini Tapi setelah dikirim foto ternyata Panglima pantau di badan beliau ada sesuatu makhluk yang mengganggu Sehingga akhirnya belum memutuskan tuh yaudah saya mau berobat kayak gitu Jadi yang saya nggak habis pikir gitu ya Teteh itu kayak tertutup gitu akal pikirannya gitu Kalau nggak pengen tahu lebih jauh gitu Kan hubungannya bukan sebentar gitu 7 tahun itu kan waktu yang sangat lama gitu Masa sampai alamat orang yang teteh sayang, teteh sukai selama ini Dan diharapkan menjadi calon pendamping teteh, menjadi imam teteh Teteh bisa nggak tahu gitu Dan teteh mempercayakan begitu saja Tanpa ada kecerigaan sedikitpun dan apapun pernyataan dari mereka Teteh terima mentah-mentah gitu Artinya sampai akhirnya teteh nggak bisa menghubungi siapapun Iya karena orang yang... Begitu ceritanya kan Orang yang... Tinggal bersaga satu persatu Dan sampai disinyalir bahwasannya mereka itu Kayak ada narasi gitu, skenario yang membuat cerita mati satu persatu gitu menurut saya gitu Sehingga menghilangkan jejaknya Jadi seolah-olah itu memang fakta gitu Tapi ini kan tanda tanya gitu Tanda tanya artinya kok semudah itu gitu Semua cerita dari figur yang berhubungan dengan teteh katanya mati satu persatu gitu Ini ada cerita apa dibalik ini untuk menghilangkan Diduga ya untuk menghilangkan mungkin jejak gitu Yang teteh harapkan teteh bisa tahu gitu akhirnya Teteh harus menghubungi kemana gitu Harus mencari siapa gitu Karena teteh dalam hal ini kan pastinya dirugikan Didugikan secara waktu, secara kepercayaan, secara perasaan, secara apa lagi ya Material, materi ada Bahkan dia sama a** pun an** kan di rumah itu tipi rusak Bapak pengen tipi gede gitu ya Katanya, mom kamu jangan beli tipi kan di Bekasi banyak tipi ada, ada dua Katanya nanti Andi yang bawain deh ke rumah Bahkan mobil motor juga ambil aja buat anak-anak Ayo ngabutin kaya gituan, karena ayah sekarang belum bisa pulang Diajah dulu, udah pas gitu a** udah meninggal Maksudnya ngasih ke saya Emang ada barangnya? Ada kan a** Anak-anaknya tahu, sudah diambil Kan a**nya keburu itu Iya tapi, oh berarti belum ada Jadi artinya itu baik baru sebatas wacana A** dibawa a** keburu itu keburu enggak, keburu enggak ada Jadi baru ngomong kalau itu di rumah ada TV, di rumah ada mobil, silahkan ambil Tapi kan teteh belum lihat Jadi ini kisah Kisah unik menurut saya gitu, pertama kalinya di mata langit ya Ini kisah unik gitu Banyak kisah sebenarnya disini sudah kita ungkap Tapi ini baru pertama kali nih Bahkan dia juga mau beli mobil dulu kakaknya bilang Teteh dulu mau beli mobil, boleh enggak katanya Ya udah boleh aja, kenapa bilang sama saya kan bukan istrinya Lah kan sekarang teteh udah jadi calon istrinya katanya harus bilang apapun harus bilang enggak boleh gitu Tapi teteh enggak keluar satu rupiah pun? Enggak, bahkan mau di videoin teteh beli mobil ini sama teteh tadi kedelannya katanya Ya enggak enggak apa-apa Bahkan dia bilang mau warna apa, mau warna hitam apa putih Ya udah putih aja, ya beli putih Bahkan nomor pelatnya juga nama anak saya icak Nomor pelat mobil ini Jadi motifnya apa ya, kalau memang maaf maaf, kalau ini kan baru dugaannya Kalau mendugaan ada skenario Ya karena, karena kalau mungkin menurut tanglima kan beliau sedang ada yang menutup nih Jadi akal sehatnya sedang tidak bisa dipakai untuk berpikir secara, secara longgis gitu Sehingga orang lain melihat ini aneh, tapi beliau melihat ini tidak aneh gitu Jadi kayak dalam belenggu gitu Kayak dalam belenggu, satu belenggu yang teteh tuh dibawah bayang-bayang mereka gitu Dibawah bayang-bayang mereka, jadi ada kabut hitam yang memang menyelihimuti yang ngebungkus gitu Yang seolah-olah teteh cuma di dalam dimensi mereka gitu Dimensi yang menurut teteh itu wajar-wajar, bisa diterima dengan anak saya Tapi sebenarnya kita yang mendengar ini aneh gitu Ini maaf ya sebentar, saya pengen tahu pendapat dari abangnya, gimana menurut Pak Altan ya Kalau melihat adiknya seperti ini gimana? Menurut saya juga itu janggal Janggal terus? Tidak lama Tidak lama Tidak curiga tapi kan Kita berpikir positif aja Tapi apakah sebagai abang pernah memberitahu ke adiknya? Bunda Nah yang ini coba pikirin lagi gitu Terus lima darahnya ke sini teteh Tidak masuk Jadi kayak terhipnotis gitu ya, secara batin saya lihat gitu Jadi beliau ini sebagai kakak yang baik Tapi sebenarnya teteh juga sebenarnya karena memang apa ya Ini kan masalah perasaan sulit ya Orang kadang-kadang suka kehilangan akal logika yang Yang waras aja suka kehilangan logika Apalagi yang sudah kena gitu Kena sesuatu gitu Sihir Sesuatu yang ibarat kata itu kayak Terhipnotis gitu ya Yang sehat aja yang waras itu bisa jadi gila loh Karena perasaan tadi tidak terkendali gitu Hati-hati gitu Bermain asmara ini Tapi sebagai kakak yang baik Walaupun beda pendapat tetep mau mengantarkan adiknya ya Karena pengen tahu juga ini sebenarnya bagaimana gitu Ya maaf nih teh Bukan menyudutkan teteh Maaf ya teh ya Jadi kita semua disini pengen bantu Yang sebenarnya agar teteh lepas Apa yang terjadi sebenarnya Agar teteh lepas keluar Bisa keluar dari sini Kalau memang ini baik Kita terusuri bersama Kita ungkap sampai dapat titik Jawabannya Kalau memang ini tidak baik buat teteh Teteh harus segera benar-benar berkemas gitu Untuk teteh itu kembali lagi Menjadi teteh yang sebenarnya gitu Jangan seperti ini gitu Oke teh kita akan menelisik lebih jauh Gak apa-apa jangan takut yuk Kan ada aku Kakek-kakek ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ki Boleh duduk Kak Ki Boleh ngobrol baik-baik Boleh tahu ini dengan Aki siapa? Jadi mungkin Aki sudah tahu persoalan dan permasalahannya Yang ingin kami tanyakan adalah Aki bisa menjelaskan gak Tentang kejadian yang Terjadi saat ini Yang sedang dihadapi teteh gitu Mungkin Aki bisa merincikan gitu Dari setiap persoalan gitu Pebenar laki-laki yang selama ini diharapkan Dipercayakan Untuk menjadi imam Teteh gitu Yang Dia ingin Bener-bener Menjalani Bidu rumah tangga Tapi kok akhirnya Terjadi Narasi cerita yang seperti itu gitu Yang sehingga satu orang pun Tidak bisa dihubungi gitu ya Apa yang terjadi sebenarnya? Cinta membuat daging yang ada di dadangmu tertutup Cinta membuat daging yang ada di dadangmu tertutup? Mungkin hati yang dimaksudnya Sehingga Kamu Tak Dapat Berbing Kamu tak Dapat Berbing Selain Selain Tertutup Hatinya tertutup Teteh tuh Gak pengen Menemui Gak pengen tahu Lebih jauh alamatnya pun Teteh gak pengen menelisit Seperti itu Mata Kenapa sih kok begitu Gek Hanya sekedar melalui tulisan-tulisan itu Kau hanya berbicara dengan tulisan itu Tak pernah kau bertatap muka Makanya ada yang aneh menurut kita Makanya itu aneh kan saya sudah mempercayai Mempercayai dia bahwa dia itu obrolannya yang baik gitu Mau benar-benar mau sama saya serius Jadi yang sebenarnya bagaimana Ki? Dunia ditambah lagi dengan dunia yang saat ini Dunia yang pun dengan kepengsuan Dunia maya maksudnya Bukan kabut-kabut itu Kau harus bisa membuang kabut-kabut yang melenggung hatimu Jadi ada kabut yang membelenggu hatinya ya Dari mana kabut itu? Kau takkan dapat menerima nasihat-nasihat Sang darang-sang darang Iya Bapak nasihati gak masuk ya Pak? Iya Yang padang tanya kebencian Hmm Kau di nasihati malah kesel? Malah kesel Iya Dikasih tahu malah Mbak Aki yang gak terima gitu Kayak masih kekeh saya yang benar gitu Karena ada sesuatu di badannya Saya bertengkar ambil telepon Diomongin itu Marah gitu? Langsung marah Berarti memang panggupan Lihat memang ada sesuatu yang membeli Ada, ada sesuatu Ada makhluk yang mengikuti Bukan mengikuti lagi Membeli menyatu di badannya Siapapun yang ngomong sama saya Orang tua Jadi saya ada Sisi rumah bandas pati Langsung saya marah Yang malu api Berasa saya yang benar gitu Langsung naik dia langsung Bahwanya cepat emosi Mom panas Menyelimuti tubuh si Teteh Dari mana itu kabut hitamnya? Hatimu Walaupun tak menyentuhnya Tapi hatimu terkunci Dengan yang tanpa ku jelaskan Ah, hati saya Udah terkunci Ya, sama apa? Siapa yang mengunci hatinya itu? Siapa lagi Yang ada yang di dalam pikiran Itu salam suami saya Ya, Kak Cik, yang dipikiran Teteh itu hanya laki-laki itu aja Itu aja, itu gak ada yang lainnya lagi Itu aja Tujuannya apa? Kok dia bertindak seperti itu? Mempermainkan Motifnya apa? Mempermainkan Kalau dibilang harta Katanya Teteh gak Keluar satu rupiah pun Untuk laki-laki itu Ingan mempermainkan Bukan hanya Sekedar sebuah harta Tapi Mempermainkan Sebuah hati Yang menjadikan Agam Diluar kewajaran Iya Tapi motifnya apa dong? Kalau dibilang harta Karena itulah Yang sesungguhnya Sangat berbahaya Mereka saya motifnya apa? Padahal kan kenalnya lewat sosmed Gak kenal sebelumnya Maksudnya gini loh Apakah laki-laki itu pernah disakiti perempuan Sehingga dia pengen balas dendam siapapun Perempuan nanti akan kembali Aku balikin Kayak gitu apa gimana? Dendam pribadinya dia Tapi teteh jadi korban Apa bagaimana? Kau bukan Korban Yang Pertama Jadi aku bukan yang pertama Korbannya gitu? Berarti sebelum teteh ada perempuan lain Yang jadi korban Dirugikan dalam hal apa? Pastikan laki-laki itu Pengen mendapatkan keuntungan Sudah Berapa Kau membantunya? Maaf ya teteh Aku bukan mau ngunggit-ngunggit Teteh kan gak pernah keluar satu rupiah pun Atau barangkali Karena teteh gak mau Dianggap Ria Membantu dia Sekarang kita butuh kejujuran nih Teteh pernah membantu dia? Pernah satu kali Nah itu dia Satu kali mau Kan dia itu lagi di luar katanya Gak ada uang Nah itu dia Nah ini kakek nanya berapa? Dua juta Itu yang dimaksud ya kik? Iya Takutnya modusnya sebenarnya itu Tapi dikemas sehingga Sangat halus Tidak terasa teteh itu Diporotin gitu loh teteh Maaf maaf ya teteh Ini kita sedang menelisik nih Bia tetehnya terbuka gitu Dunia yang kau dapatkan Pengkepasuan Inatan kau Membuka hatimu Jika laki-laki Yang akan menjadi imamu Maka dia akan menemui Mendatangimu Akan memperjuangkan Memperjuangkan Mempertanggungjawabkan Kepada keluarga Iya Apapun Itu Halangannya Akan diterjang Apapun halangannya Karena alasannya dia Selama ini Selalu ada halangan ketika Ingin menemui Iya Seperti itu Bahkan yang membantu Menjadi korban Sebenarnya bagaimana Sebenarnya bagaimana Apakah sosok-sosok yang disebutkan itu memang ada atau fiktif Kau hanya menggunakan Menggunakan telinga Bukan menggunakan hati Menggunakan telinga Hanya mendengar katanya Ya katanya sudah menjadi korban satu persatu Tapi kenyatanya bagaimana Tolong Aki Jelaskan biar Tetehnya paham Biar gak unek-unek gitu Biar peluang Tapi bukan Bukan dari penglihatan Hanya dari telinga Saya makanya Saya tanya Ada videonya Enggak Tetapi Enggak ada Berkali-kali Kau selalu Menerima Sebuah Alasan Yang selalu Berganti-ganti Alasannya selalu berganti-ganti Yang sekarang Yang inilah Yang itu Yang suluman ular Gak jadi ketemu Karena dihadang oleh Nenek-nenek Besoknya Gak jadi ketemu Dihadang oleh Suluman ular Gitu-gitu Ingat alasan Pada Beribu-ribu Alasan Berarti Dari penjelasan Si Aki Aku mengambil kesimpulan Sebenarnya ini hanya Narasi saja ya Sebuah Pemainan Skenario Faktanya Berapa lama Kau mengenalnya Tujuh tahun Tujuh tahun Tujuh tahun Kik Bukan wakti Tapi Kalau Pantauan saya Tidak lagi Tidak lagi Tidak Tidak Bantunya Tidak Sekali Ada Beberapa Kali Tidak Bapak Jujur Aja Kita Bukan Sekali Tidak Tidak Beberapa Kali Tidak Lagi Selain itu Ada Lepaskan Aja Semua Kita Bukan Memanjukan Tidak Kita Bukan Memanjukan Lepaskan 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 Sudah Kuat Ya Mikir Tapi Tidak Sekali Ada Beberapa Kali Dibuat Supaya Terasa Kalau Dirugikan Dua Kali Kurasa Lebih Tapi Ya Dibuat Supaya Terasa Andakan Dirugikan Pun Dia Gak Merasa Dirugikan Pantauan Saya Begitu Jadi Mereka Sindikat Yang Memang Mereka Sudah Atur Skenarionya Dan Mereka Mereka Mata Rantai Jadi Satu Beralasan Begini Jadi Udah Ada Penipuan Penipuan Online Begitu Ya Gitu Kek 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 Bisa Melepaskan Terlalu lama Kek Ini udah Kena mental Soalnya Jadi Harus Bener-bener Dibersihin Ketaki Suruh Ikhlaskan Kek Suatu Saat Kek Mendapatkan Laki 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 Berikan Dia Untuk Mendatang Kek Kasih Tantangan Teh Kalau Kamu Serius Datang Apapun Halangannya Datang Gitu Hintas Kek Kamu Padang Sebagai Pengganti Dari Orang Tua Maaf Orang Tuanya Sudah Gak Ada Oh Ada Ada Orang Tuanya Sudah 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 Sepu Untuk Menghadapi Anekan Jalan Suami Serius Nanti Kakaknya Menghadapi Gitu Ini Pada Tidak Cucunya K Gak Apal Atau Mungkin Tidak Dikenalkan Apakah Kakek Atau Kak Uyut Saat ini bagaimana caranya untuk melepaskan, menghilangkan kabun-kabun itu. Nanti dibersihkan wopang lima. Dan menghilangkan laki-laki itu di dalam kepalanya. Pokoknya gak mikirin terus ya? Iya. Karena hanya ada laki-laki itu saja. Saat ini? Berarti positif ya, ini ada sihir yang bermain di sini ya, kik? Sejenis pelet atau gimana, kik? Aku tak bisa menjelaskan, tapi kabun itu sudah menenggelamkan. Sudah berkarat kali korup 7 tahun. Harus dibersihkan. Bantung. Insya Allah dibantu, kik. Ya sudah kalau gitu, terima kasih ya, kik. Ini mau salim gak? Ini apa cucunya salim dulu. Kik, mau salim, kik. Makasih ya, kik. Ini abangnya mau salim, gak? Ini abangnya. Makasih ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, kita akan menelisik di badan Ismi. Yuk. Teh, ngomong bahwa sesudah, teh. Assalamualaikum. Mama. Eh, manggil mama? Mama. Tidak pernah punya anak yang ngeguguran gak? Mama, kenapa kesini, Mama? Kamu siapa? Kok manggil mama? Sayang. Sorry, sorry. Maaf. Itu sih, lagi-lagi itu manggil tete apa? Mom. Ayah. Ayah, kamu. Kenapa kamu kesini? Kan ayah gak ada itu, gak ada kabarnya. Kan s**ty udah meninggal, ayah. Iya. Mereka membatasi kita. Ayah, sekarang dimana? Ayah, sayang. Sama mam. Hmm, manggil ya, mam. Ayah, dimana sekarang? Kamu jangan mer... Apa ya? Sif. Mengkacaukan pikiran dia. Apa tuh? Jangan mengganggu hubungan. Kamu udah, udah ketahuan. Udah gak bisa lagi berpura-pura baik. Sayang, kita pulang. Setan itu. Setan ini. Jangan bercaya teh. Enggak. Dia mengkamuflase dia. Tuh kan, dia baca mantra. Siar teteh tuh kepikiran dia terus. Enggak, enggak. Karena si teteh ini udah... Udah kena mantal. Jiwanya udah diambil mereka. Jiwanya udah diambil mereka. Enggak. Jadi yang ada di pikirannya, di hatinya, cuman... Si itu aja, laki-laki itu. Padahal laki-laki itu membohongi dia. Matranya? Pulang, mam. Ayo keluar dari sini. Dia enggak akan pulang kalau belum diobatin. Tidak. Kamu bohong. Tidak. Kamu hanya bersandiwara. Ayo, ayo sama saya aja yuk. Mending kamu ikut panggim, Mak. Nih ya, kamu udah ketahuan. Taubat kamu yuk. Kedok kamu sudah terbuka. Taubat kamu ikut saya. Ya. Mama. Enggak, enggak bohong kamu. Kena serang, Mak. Skenarionya a** kena serang, jadi korban. Tantul. Kalau kamu bayar enggak begitu. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Sini, Papa, Mak. Ayo. Enggak, enggak boleh. Enggak boleh. Ayo, Mak. Sini, sini, Papa. Enggak boleh. Kamu udah enggak ada. Sini, Papa. Kesempatan lagi untuk mengganggu. Sini, ayo. Mama, sini. Nih, sini. Aku kasih tau ya. Kamu sudah terperangkap di markas mata langit. Tuduh, enggak bisa bohong lagi. Enggak bisa kabur lagi. Mendingan kamu, saranku, ikutkan lima atau obat. Sini, Mama sama Papa, sini. Allah, Allah. Untung aku tahan. Jadi, setan itu, setan itu membelenggu jiwanya Teteh. Teteh ini selama ini terkurung sama mereka. Jadi, yang ada di hati dibikin Teteh itu si cowok ini aja. Rasanya saya sakit. Iya, makanya kan udah dibilang tadi. Rasanya sangat manis. Makanya, Mak, sayang. Gak bakalan, mungkin saya biasa-biasa aja. Cuman, Teteh selama ini selalu yang benar tuh ya. Yang ternyata pikiran Teteh. Iya, itu. Yang sekitar Teteh ini, Teteh gak mau denger. Ini ganti makhluk ini ya. Assalamualaikum. Ngeri ya? Ngeri ya? Ini ngeri ini masalahnya. Gak main-main ini. Siapa? Saya? Ini siapa? Tolonglah wanita yang terani, Ayah. Cuman, Ayah? Saya? Makti, Teteh. Di tangkuban. Oh, dari tangkuban perahu. Sekar. Kita pernah ketemu di tangkuban perahu. Iya. Oh, iya, iya. Kau ingat. Teteh, masuk, Teteh. Laki-laki yang kau pandangi fotonya itu bukanlah dirinya. Hmm, aku udah curiga itu. Dia yang kau anggap calon suamimu mempunyai nama sendiri. Jati diri sesungguhnya bukanlah dia. Fotonya ganteng yang dikirim tuh. Dia. Tepat dengerin dulu. Tepat dengerin dulu, nyanyi. Gimana dia? Dia adalah salah satu pegawai dari sebuah perusahaan negara. Laki-laki yang kau anggap calon suamimu itu bukanlah yang ada pada foto itu. Kau becah ini tuh. Identitasnya dikaburkan sengaja itu. Dan dia memang benar. Hmm. Nama yang kau ketahui siapa. Nama aslinya adalah. Y. YR. Nama aslinya bukan itu. Ya, Teteh-tetehnya gak tau juga nama aslinya. Kau bisa melacaknya. Kalau mau sih bisa dilacak itu. Siapa yang bisa melacak. Pakai IT. Teteh-tetehnya. kamu masuk dalam gendamnya gendam 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 itu kayak penunduk manut, hipnotis kamu masuk salah satu dalam surat yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan kehadiranmu di tempat ini iya kamu teh sesuai kamu teh harus sadar Al-Anfal teh ayat 22 soh ni ngali naon iya teh tanggal sabarha ayat Al-Anfal 22 ayat teh tanggal sabarha 22 tanggal 22 bulan naon iya teh bulan 8 soh ni ngali dina Al-Quran naon sesungguhnya yang bergerak, yang bernyawa termasuk orang yang bodoh jika dia tuli dan bisu dalam pemahaman nyata bukan? masya Allah ini adalah takdir Allah yang baik kenapa? supaya kamu teh terbuka telinganya untuk mendengarkan tentang kebenaran dan membuka matanya laki-laki yang ada di gambar itu teh namanya teh kalau boleh saya bicara itu bukan dia iya 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 aku juga feelingku gitu sih itu adalah yang dikatakan salah satu tokoh terkenal iya dulu dia itu teh model namanya teh y***** aslinya teh bukan dia soh kalau tidak percaya teliti suka tidak suka itu berarti dia mencuri data orang lain dong untuk penipuan memang namanya juga penipu dia begitu menggelapkan mata menutup telinga tidak boleh ada yang membicarakan hal buruk tentangnya marah nanti tehnya kalau ada yang marah tidak peduli dengan keluarga putus hubungan jangan melarang padar itu marah itu kamu tesadar kamu sudah habis banyak uang oleh dia kamu tutupi semuanya kamu terikat matamu kosong penuh kebencian pada orang-orang yang tidak menyukai hubungan padahal mereka sayang ya kakaknya semuanya kan sayang ngeteteh soh itu adik terpercaya bahkan sekatnya itu benar bukan dia iya iya tujuh tahun itu bukan sebentar makanya saya dari awal tadi gemes ya udah ini pelajaran jangan mudah percaya ke sahat-sahat suami istri saja bisa tertipu apalagi ini tidak terwujud tidak tersentuh oleh kulitmu apakah kamu pernah menyentuhnya tidak tapi kok bisa sebutin itu ya karena sudah terikat secara batin secara batin jadi udah tutup memang terbelenggu tidak karena apa dia itu secara rutin menghubungimu seolah-olah dialah manusia yang sangat perhatian dan sayang terhadap dirimu pencitraannya jago berarti memang seperti itu bahasanya juga tadi saya lihat seakan-akan itu mempunyai kekayaan mempunyai kasih sayang yang penuh terhadap dirimu tidak ada yang kau pikirkan kecuali dia tidak ada yang kau tuju kecuali hidup bersamanya padahal keluarga merindukanmu jadi keluarga sendiri melihat ini bukan dia sop tanya ke kamu itu kamu itu mahal adik-adik adik-adik adik kepercaya malah jadi musuh kalau kakaknya nasihatin malah dimusuhin langsung marah saya tidak alasan saya jarang cek sakitnya marah lagi pula percaya sop sekarang nanti ini ada yang bisa bukan apa IT iya oh iya untuk melacak cari itu bukan itu tang 5 namanya foto yang dikirim saya tidak suka perempuan itu diperdaya iya karena dia saking baiknya siapa Igun ini mamang kenapa nyai kenal mamang kok tidak gendut lagi kok tau aja nyai waktu ketangkepan berahu gendut ya dia tidak jatuh lagi ini malah kurusan ini malah makin bertambah otw ini otw langsung tetap cantik makasih paklimat yang makin seperti anak muda paklimat ini harus ditorong ini takdir Allah untuk melindunginya benar sesuai kamu terpercaya Al-Qur'an tidak sesuai dengan ayat dan surat dengan baca ini baca dulu Bismillahirrahmanirrahim inna pelinga ini gak mau denger gak mau denger dan tidak mau mengerti gitu dan tidak mau membaca apa yang dia katakan iya ini adalah apa kuasa Allah masya Allah masya Allah 22 saya itu kan habis sholatnya habis sholatnya Allah berikan saya dalam keluar harus seperti apa inilah pertolongan Allah terus habis sholat itu langsung saya ambil hp langsung mencet mbak iya kok aneh juga karena awalnya cuma pengen mediumisasi doang artinya teteh itu dapat hidayah rahmat dari Allah dan petunjuk hatinya untuk mengarah ke arah kita jadi saya sebagai yang mengobati mendoakan teteh dapat jadi ini jalan Allah jalan Allah yang menggiring gimana pak kalau waktu disini di Indonesia pasti hilang antar 2 bulan 3 bulan pas lagi ke covid pasti nyambung lagi iya kenapa menghilang supaya tidak bisa terlecat tidak bisa dituntut untuk bertemu oh gitu emang skenario dia memang tidak akan mau menemukan karena jadi diri sesungguhnya yang dikirimkan orang itu bukan dia iya betul percaya sekarang udah tapi nama itu bukan dia yudhi siapa ternama modern ada tuh kalau kalau dilacak bisa itu teh tapi itu pikiran hati saya semua karena teteh udah terlanjur jatuh cinta kamu sudah diikat jiwanya tadi dikatakan sama makhluk itu insun ing jiwa insun ing lamunan jadi hati dan pikiran terkunci supaya yang lain teteh tidak bisa memasuki memperingati memberitahukan tentang kebenaran dia pasti menolak secara nyatapun semua juga merasakan ini tidak benar termasuk sihir sihir itu sihir itu iya mungkin kalau kaya orang-orang normal mungkin saya enggak sebetar ya nyai kan ada kisah katanya dia masuk ke ICU pas di ICU badannya keluar ular itu kan cerita bisa dibuat jadi dia panglimatnya benar panglimatnya bilang gini kamu terperangkap dalam skenario dia jadi dia menyusun semuanya untuk mendapatkan kan kamu juga membantu kamu itu tidak keluar uang sedikit olehnya tapi waktu ditanya di awal tadi enggak ada keluar duit katanya karena menutupi kebenaran kan tulik dan disu jadi tidak mau menyampaikan sesuatu yang dirumitan dan menutup sesuatu yang buruk tentang dia hebat ya sihirnya karena masih berharap jadi dia lupa jangan dibilang yang di dalam dirinya dia bilang iya marah disuruh nutup-nutupin iya tapi insya Allah akan terungkap semua sih kebenaran disini teh karena kan kita niatnya baik mau bantu teh jadi sekarang kamu harus menyadari sesuatu yang tidak nyata jangan dipercaya yang nyata saja sulit dipercaya apalagi yang tidak nyata betul itu yang udah depan mata aja bisa lepas kalau kamu kalau kamu mau dirugikan silahkan kamu saja tidak bisa percaya oleh bayanganmu sendiri apalagi sesuatu dari luar bayangan sendiri maksudnya gimana dia tidak bisa dipercaya karena dia tidak nyata hanya sekedar bayangan masa bayangan mau dipercaya jangan mengejar bayangan sendiri apalagi mengejar bayangan orang lain bayangan itu semakin dikerja semakin lari mengejar sesuatu yang berwujud saja alhamdulillah tidak ada petunjuk bisa kesini hari ini bukan cinta dua alam kamu nyata ini tahun 2022 harus memang dia mengikat lagi itu gambar yang kamu perlihatkan dia kirim foto si cantik bilang itu bukan dia itu terkenal iya dia bukan model aku pikir ini selama ini mempercayai orangnya waktu video kan dia memperlihatkan wajah aslinya tapi ini pelajaran panglima keperempuan keperempuan ini pelajaran jangan tertipu sama yang terbujud mulut yang tampan ternyata penipu penipu yang jelek tapi baik barengan saya video lihat wajah ya itu karena ya itu kan memang namanya juga perkataan tidak bisa terwujud perkataan itu terwujud tak terlihat jangan dipercaya dia kan gini dia kan video call lihat wajahnya karena kan itu orang tuanya wajahnya sesuai sudah dibuat semua kamu juga di luar kesadaran seperti itu jadi waktu video call menurut wajahnya sangat ganteng sesuai dengan foto itu pun juga gambar tidak terang pas kamu juga lagi itu kejokong wajah tidak terang gambarnya iya itu teh seperti video dia beralasan ini sedang disini gelap gitu ya lagi makan lagi apa ya gitu teh dibohong aduh teh kan punya pisan tet 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 bagus ini teh alasannya ini teh bilang dia itu sebenarnya itu setia tapi dimanfaatkan benar dia orang baik sebenarnya teh ini sekarang teh sadar 8 so nanti setelah ini coba biar tahu bahwasannya jati diri orang itu teh bukan itu semoga ada petunjuk nanti nanti tetakan adek petunjuk itu entah cara Allah gimana eh bantuin aku kalian yang jago jawa IT nih ya dilacak ini hacker yang ini dibilang teh dunia dunia bangsa saya mengerikan padahal dunia maya itu lebih mengerikan dari bangsa dunia saya mah camkan itu dunia maya lebih mengerikan daripada dunia itu itu teh benar ini teh kenyataan yaudah tuh kan aku mau pergi dibersihkan saya pengen lagi enak disana tenang tapi jangan lari-lari lagi nanti jatuh kasihan sampai menyonyok iya tau aja bapannya ada datang waktu kita liputan ada datang ada 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 itu siapa namanya ya nyi-�yi sakur salam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetap lah dalam kesadaran dan keimanan karena mengandalkan sesuatu dalam kesadaran itu akan menyelamatkan iya betul mendalikan dirimu jangan mudah tergoda karena godaan di luar sana sangat besar jangan tergoda mulut manis yang tergoda wajah tampan ya Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh jikir dulu dalam hati matanya rata saya walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh luar keluar 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 luar berbatanya keluar luar 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 luar-luarkan ayo luar 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 kan Keluarin, 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 ambil toh sampah. Keluarin, semua. Keluar, keluar semua. Ayo keluar semua. Jangan ada sisa. jangan ada sisa jangan ada sisa ayo semua keluar kasih aja ke dia ini adalah air doa yang berfungsi untuk membersihkan sekaligus memagari badan pasien dari pengaruh energi negatif dan pengaruh sihir yang selama ini melekat di badannya ya Alhamdulillah teh Ainur sudah diterapi dan sudah mandi air doa tadi rasanya apa waktu diterapi teh sakit sakit panas badan katanya muter-muter kayak muter gitu kayak muter aja kayak berputar dunia ini mual jantung dudukan gak ada yang keluar gitu gua jalan tapi waktu mandi mandi kayak sesek nafas gak bisa nafas katanya tapi sekarang apa perubahannya perubahannya sekarang ini gak gini kayak muka gitu kayak terbuka ya sebelum kesini katanya sidenya kayak ada yang punya ngunci kayak dicengkram sekarang udah ada ini badan juga udah enak gitu gak berat katanya pikiran juga udah apa plong 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 ya tadi kayak umut belum gak bisa dijelasin tapi kayak rumot katanya tapi sekarang udah plong udah enak ya jadi kayak ini kayak buntu gitu kayak muter-muter kayak kena muter giling di tempat yang sama muter-muter balik lagi tempat sama jadi kayak orang berlayar gak ada dermaga iya iya terus sekarang dipikiran tete masih ada gak laki-laki itu enggak serius dah enggak karena selama ini kan lalu perubah laki-laki itu terus ya setiap detik setiap saat itu sekarang malah enggak 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 alhamdulillah ya pokoknya sekarang tete sudah si tanya nanya sekarang di badan saya gimana makhluknya udah enggak ada ya penting bawa berajin bawa sholat bawa jikir insyaallah jadi nasihat untuk tete harus ini jadi nasihat dari saya yang pertama insyaallah Allah mengirimkan jodoh yang terbaik buat tete secepatnya dapat yang ganteng kaya raya beriman jadi selama 7 tahun ini tete udah berharap yang ternyata sia-sia ini ujian dari Allah jangan disesali jangan apa ya putus asa dengan cobaan dari Allah karena Allah mencoba dan menguji kita itu pasti punya hikmah tertentu ya ambil positifnya agar teteh lebih berhati-hati ke depannya jangan mudah percaya sama orang teliti dulu sebelum dipercaya apa benar ini orang ini serius sama kita kalau dia suka dan dites juga sobat suruh dateng coba ke orang tua kita ke rumah kita jangan sudah berhubungan lama baru minta dia suruh dateng tapi begitu dia begitu dia kita berhubungan dengan dia langsung undang dia untuk ketemu sama keluarga kita jadi jelas dan minta tahu juga alamat rumahnya di mana jadi jangan kita mengenal seorang tapi seperti kita mengenal bayangan yang bayangan itu terus menghantui kita tapi kita enggak tahu mengejar bayangan itu akan kemana jadi ini yang bahaya sekali jadi ini sebagai hikmah sebenarnya yang harus dicatat yang harus diperhintukan dalam kehidupan teteh jangan sempat ini terulang lagi habis itu dengar nasihat-nasihat orang terdekat keluarga abang kakak orang tua gitu karena tidak selamanya orang itu menasihati kita karena dia benci atau karena dia enggak suka sama kita justru karena dia sayang karena dia khawatir dengan keadaan kita dan tidak selama apa yang kita pikirkan juga itu benar kadang kita butuh masukan dari orang lain terhadap diri kita gitu karena kita ini kan kadang-kadang manusia kan tempatnya kilaf tempatnya selalu yang kita merasa kita benar pandangan kita udah benar nih menurut kita gitu ternyata menurut orang lain kita belum benar gitu masih ada yang lebih benar lagi karena kita harus mencari yang terbaik diantara yang baik kan disuruh pilih baik paling baik sebaik-baiknya kita pilih yang mana pilih yang sebaik-baiknya dong mungkin teteh anggap selama ini teteh udah baik berpikir seperti itu ternyata ada yang lebih baik lagi yang sebenarnya harus teteh dengar dan sebaik-baiknya harus bagaimana teteh harus melakukannya ternyata ini kan udah dapat solusinya ya saya tidak menyalahkan teteh kita semua disini sayang sama teteh hatinya khawatir dengan keadaan yang teteh alami justru kita mencari jalan keluarnya dengan kita bersihkan udah kita terapi kita bersihkan semua gangguan-gangguan sihir yang menyelimuti tubuh teteh sekarang alhamdulillah teteh udah bersih tinggal teteh merawat ibarat bunga sudah dikasih pupuk ya kan diganti tanah diharapkan bunga itu akan subur berkembangnya dan tumbuhnya nantinya tapi kembali lagi tergantung orang yang merawatnya kalau udah dikasih pupuk tanamannya sudah dibenerin diharapkan dia akan tumbuh dengan baik tapi tidak dirawat ya nanti akan takutnya akan layu kembali jadi tawahlah benar-benar kembali diri kita agar kita tidak salah lagi gitu dalam memutuskan sesuatu terakhir gimana kesan-kesannya sebagai kakak yang tadinya enggak mau nganter katanya kata sedang marah tapi ibunya memohon tolong dong teman-teman teman-teman adikmu baru mau ya iya sebenarnya pasti seorang kakak yang terbaik tidak sia-sia yang antar adiknya mendapatkan pencerahan juga disini disaksikan sendiri muntah-muntah keluar semua penyakit bukannya benci bukan bagaimana tapi sangat sayang sama adiknya selama ini kan saya sering marah-marah sama dia karena enggak mau diomongin enggak mau enggak mau enggak mau dengar enggak mau enggak mau jangan lupa sama abangnya dong jadi sebenarnya karena mungkin saya juga kalau enggak ada yang apa-apain enggak bakalan marah-marah sama dia iyalah memang karena ada gangguan sihir enggak kalau dineshidin enggak marah-marah enggak apa kalau di badan saya enggak ada yang cuma dua bersaudara dua bersaudara tapi ada kakak tapi lain-lain ibu lain ibu dua lain ibu dua berarti kakaknya sekarang sudah lega ya adiknya sudah terjawab semua yang menjadi undang kekeluarga selama ini ya baik semua yang kami sajikan disini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekaesah semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mencapai terima kasih terima kasih terima kasih semua dukungan dan doa dari sebuah mata langit dan netizen yang sudah subscribe like, komen yang positif dan share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya Ratnalis saya Pak Lima Langit kami akan terus melacak dan menelisih jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat mata langit terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.